Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Jumpa lagi dengan saya di Satuan Asia Mas Bos Mas Bos, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang kura-kura terbesar ketiga di dunia yaitu Zulkata Kali ini kita akan naik level sedikit Mas Bos Kita akan bahas kura-kura terbesar kedua di dunia Saya yakin Mas Bos pasti tahu untuk kura-kura apa Mas Bos ya Sebelum lanjut ke video Mas Bos, jangan lupa subscribe, like dan komen Mas Bos ya Oke Mas Bos Kura-kura Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar di dunia Kura-kura ini terbesar kedua setelah kura-kura Galapagos Dan bisa tumbuh hingga ukuran maksimal hampir 2 meter Dengan berat sekitar 300 kg Kura-kura Aldabra berasal dari Pulau Atoll Aldabra Pulau yang dilindungi dari pengaruh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup kura-kura ini Selain di Pulau Atoll, populasi kura-kura ini juga ada di taman konservasi mauritus, petrigues, juga Pulau Canggu Pulau Aldabra adalah kepulauan karang terbesar kedua di dunia Kelompok pulau ini terletak 250 mil barat laut Madagaskar Di pulau ini terdapat kira-kira 100.000 kura-kura Aldabra Pulau ini juga hampir tidak tersentuh tangan manusia Karena di pulau ini tidak tersedia sumber air tanah untuk minum Oleh karena tidak adanya sumber air Kura-kura Aldabra memenuhi kebutuhan air untuk tubuhnya dari tumbuh-tumbuhan yang ia makan Pada habitat aslinya, kura-kura ini menghuni semak-semak belukar, padang rerumputan, hutan bakau hingga bukit-bukit pasir pantai Kura-kura Aldabra adalah herbivora yang sebagian besar makanannya berasal dari tumbuhan Berupara rumputan, daun-daun, batang kayu tanaman lunat, kaktus, akar-akar pohon Bahkan, sesekali memakan herbivora kecil, juga panggai kura-kura lainnya yang telah mati Mas Bos, seringkali menurut pertanyaan Kenapa sih harga kura-kura Aldabra ini terlampau mahal? Mungkin alasan yang pertama, mas Bos, karena kura-kura Aldabra ini sengaja ditetangkan ke Indonesia dari negara asalnya Untuk pilihatan peliharaan, mas Bos Jadi, ya, mas Bos tahu sendiri harga biaya untuk import ke Indonesia itu berapa, mas Bos Nah, alasan yang kedua, mas Bos Kura-kura ini bisa mencapai ukuran maksimal untuk jantan, mas Bos, sekitar 1,5 meter Dan betina sekitar 1,2 meter, mas Bos Untuk alasan ketiga, bumalah masuk ke Indonesia, mas Bos Dibandingkan dengan kura-kura lain, itu bisa dibilang cukup sedikit, mas Bos ya Oke, lanjut ke alasan selanjutnya, mas Bos Alasan keempat Nah, kura-kura ini untuk berkuang biaya itu butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit, mas Bos ya Selain butuh waktu yang lama, untuk biayanya, biaya pakannya, mas Bos Bayangkan, mas Bos, untuk imbukan sepeda gitu, mas Bos Pakan pertahunnya perberapa, mas Bos Untuk kawasan rumah, mas Bos Sedikit, mas Bos, ya, cerita ya Untuk kura-kura yang ukuran sekitar umur 1 bulan 1 bulan, tuh, mas Bos, ukuran yang kecil Itu harganya antara 25 sampai 30 jutaan, mas Bos Nah, itu tetapi harga sekitar 3-4 tahun bisa capai ukuran 60 cm Itu harganya bisa sampai 125 juta, mas Bos Bayangkan, mas Bos Jadi, untuk mas Bos yang cari hewan Yang bisa dibuat investasi jangka panjang, mas Bos, kura-kura ini cukup worth, mas Bos Yang terbaik untuk kura-kura Aldabra adalah rumputan Atau, jika mas Bos mau kasih palet Usahakan untuk cari palet yang komposisinya 85% terkuat dari rumputan Untuk pertumbuhan, palet ini memang akan kalah jika dibanding dengan palet jenis lain, mas Bos Tapi, pemberian palet ini secara rutin, sangat bagus untuk kesehatan kura-kura Juga akan membentuk proporsi tubuh kura-kura ini menjadi bagus dan enak dilihat Proporsi tubuh yang bagus, sangat menentukan harga kura-kura, mas Bos Pakan selain palet, sebaiknya tetap kita berikan Tapi, dalam jumlah sedikit dan tidak terlalu sering 1-2 kali dalam seminggu, misalnya Ini bertujuan agar kebutuhan kisi kura-kura terpenuhi Dari berbagai unsur makanan Juga, agar kura-kura tidak bosan, mas Bos Ada baiknya juga, 1 kali dalam seminggu Kita juga memberikan campuran multivitamin dan kalsium untuk kura-kura Tapi, mas Bos, yang perlu diingat, ini multivitamin dan kalsium yang terbukti kualitasnya Oke, mas Bos Cara memelihara kura-kura Aldabra bisa dibilang adalah cara memelihara kura-kura darat paling mudah Jika dibanding dengan kura-kura darat lain, kura-kura Aldabra adalah kura-kura yang paling kuat dan tidak gampang mati Kura-kura ini adalah kura-kura darat yang bisa mentolerir keadaan baik suhu atau cuaca Apalagi iklim Indonesia ini hampir sama dengan iklim kura ini berasal Menjemur kura-kura darat adalah wajib hukumnya Setidaknya, 3 kali dalam seminggu, kita harus rutin menjemur kura-kura ini Menjemur kura-kura sangat berguna untuk membantu metabolisme kura-kura Juga, untuk membantu kura-kura dalam mendapatkan vitamin D3 Yang sangat berguna untuk penyerapan kalsium agar cangkang dan tulang kura-kura bisa tumbuh dengan baik dan kuat Hal yang tidak kalah penting dalam memelihara kura-kura Aldabra adalah bagaimana cara kita menyeting kandang Mengingat kura-kura ini adalah kura-kura raksasa Kita harus siapkan kolam atau kubangan untuk kura-kura ini minum dan berendam Selain itu, akses cahaya dan panas matahari ke dalam kandang harus benar-benar kita perhitungkan Jadi, gak mungkin kan kita angkat-angkat kura segitigaban hanya untuk menjemur kura-kuranya? Terima kasih telah menonton! Oke mas bos, dengan sangat terpaksa kita harus akhiri video ini Kita tunggu video selanjutnya mas bos ya Jangan lupa mas bos yang belum subscribe, silahkan subscribe Yang mau like, yang suka, silahkan like Silahkan komen juga mas bos untuk masukkan ke depan Harus seperti apa Untuk liputan selanjutnya mas bos ya Oke mas bos Mas bos, jangan lupa subscribe mas bos, oke mas bos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!